Gimana sih nyeting atau manfaat kuroto buat cendet Kuroto itu memang bagus Tapi ya itu tadi harus pas takarannya Kapan waktu ngasihnya kan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama kami Dina Burung Channel Yang lokasinya di Bantul Bantul Yogyakarta Wong Diesel Ini ada lagi ya pertanyaan ya Dari teman-teman salah satu subscriber ya Oke nanti saya jawab Nanti saya jelasin ya Ini mengenai Gimana sih nyeting atau manfaat kuroto buat cendet Nah ini sebenarnya ini Mungkin ada beberapa teman-teman yang nyeting dengan kuroto Mungkin bisa komen-komen nanti hasilnya gimana Terus ada efeknya gimana Bagusnya gimana Nah itu mungkin bisa komen-komen berbagai pengalaman Dan saya juga kasih pengalaman saya dalam menyeting cendet itu dengan kuroto Efeknya juga Karena jujur kalau nyeting cendet itu sebenarnya saya tidak memakai kuroto Bukan tidak memakai secara Mesti tidak memakai Oke pernah memakai Cuma Ya saya lebih enaknya itu memakai settingan itu jangkrik dulu Tapi ini hal mengenai manfaat kuroto bisa Terus nyeting cendet dengan kuroto Nah oke ini saya jelaskan ya Pokoknya pengalaman saya selama ini dalam rawat cendet Kalau lebih enaknya teman-teman ya mungkin Sama dengan saya Nyeting cendet itu memang lebih mudah rawatnya itu dengan efek jangkrik Kenapa? Karena tingkat stabilannya dalam menentukan settingan juga Dalam menjaga emosi dirahi Itu nanti penak Rawatnya itu lain yang nimbangnya lain yang stabil itu penak Daripada dengan pakai kuroto atau kuroto hongkong Nah kelebihan di situ Karena saya juga mengalami semua Pernah setting juga dengan hongkong, kuroto, kuroto kandang Jangkrik, bahkan oleh Jerman itu pernah Bahkan enggak hanya itu, cecak juga pernah Bahkan cecak buat settingan itu juga pernah dulu Terus apa lagi Belalang Nah itu Tapi yang enak itu lebih enak ya jangkrik Daripada yang lain-lain kan gitu Nah itu saya bagi pengalaman ya Kalau kuroto biasanya Itu kan tingkat Tingkat gisi proteknya juga bagus teman-teman Nah untuk cendet itu biasanya Kalau pas ya Kalau pas settingannya Kalau pas pola pengasiannya Lingasi kuroto itu Benarnya bisa membuat cepat receh Cepat ngacor Tapi kalau kelebihan dan kita enggak atur pola mandinya Nanti bisa OB Nah gitu loh teman-teman Soalnya apa? Untuk menaikkan kegacorannya cendet itu kan harus OB dulu Jadi OB naik Jadi dia biasanya mau receh Tapi kalau didiamkan saja Enggak diatur pola mandinya Nanti lama-lama malah overbidai Jadi enggak bagus Enggacor tapi dia dalam kondisi OB Nah itu loh Jadi kalau untuk mengasih kuroto Itu harus ada takaran tersendiri Boleh Sasah saja pakai kuroto Barangkali teman-teman cocok ya Dukasuk kuroto jalan bagus Nah itu udah terbiasa Jadi settingannya begitu Karena mungkin teman-teman udah bisa Mengatur pola perawatannya dia Pas dalam menyetting dengan kuroto Kalau yang belum pas Asal ngasih kuroto Ya nanti OB digantang juga malah pola-pola salto Karena apa? Terlalu kebanyakan kuroto Atau burunya juga enggak cocok Nah gitu loh Mungkin teman-teman yang merawat jendetnya Dengan settingan kuroto Jadi bagus Kertinya bagus Teruskan saja enggak apa-apa Jadi mungkin itu pas Sesuai karakter Dan mungkin udah bisa mengatur pola Pola rawatannya Nah itu nanti bisa Sabil bisa bagus Tapi yang belum bisa Saya sarankan dengan kuroto aja Eh saya sarankan dengan jangkrik aja settingnya Mungkin-mungkin nanti kita tambahin Ulat hongkong berapa lah Kalau enak perlu Tapi sebenarnya kalau untuk setting enak-enak itu jangan letak Dengan diatur pola mandinya juga Nanti biasanya begitu Kalau kuroto itu biasanya kan Pola lengasih kurotonya itu kan Biasanya kalau saya Itu saat-saat kuroto dulu Saat-saat mungkin dia kurang gacor di rumah Saya kasih sedikit Biar bidainya cepat naik Habis itu saya Pakai jangkrik top Jadi hanya untuk saya menaikkan bidainya aja sedikit Itu pun enggak tiap hari Hanya saja Kadang turangan tak memakani murah Ini kandang Tak memakai pengete rakatan sidik Rawanya oke-oke Minggu menaikkan bidai Biar dia tetap ngacor Biar menambah gisi lah Protein juga bagus Jadi Saya kebanyakan pakai kuroto Saya pakai jangkrik kalau nyetek Dulu pernah-perlah juga pakai kuroto Tapi jenisnya itu enggak Enggak begitu cocok dengan kuroto Jadi Gacor-gacor Iman benar enggak acor Tapi untuk menstabilkan dia itu susah Digantang itu malah sering salto Kadang malah Apa Terlalu over Nah itu loh Jadi Walaupun saya udah Nyoba setting dengan pas Tak coba pas yang baik Dia tetap enggak imbang Kerjanya juga enggak maksimal Terus saya enggak kasih kuroto Dengan settingan jangkrik aja Malah bagus kerjanya Nah itu loh Kan perlu dipahami juga itu karakternya Berarti kan Cerit ini kan Ada tipikal yang naiknya Bira itu cepat Ada yang lama Ada yang sedang Nah gitu Dengan kuroto itu kan Untuk menaikkan bidanya cepat naik Teman-teman Jadi Kalau Over ngasihnya Tapi enggak diimbangi Dengan perawatan Rambi mandi jemburnya Dengan perawatan Perawatan yang pas Nanti malah jadi error kerjanya Jadi sekali-sekali Boleh dicoba dengan kuroto Kalau pas Terusin Kalau enggak yaudah Pakai jangkrik yang Biasa aja Kalau saya Bukan jangkrik yang ngalam Tapi nanti diatur pola melinya Sebenarnya kalau udah bisa Memahami karakulnya Nanti ketemu teman-teman Enggak harus selalu pakai kuroto Kuroto itu memang bagus Tapi ya itu tadi Harus pas Takarannya Kapan waktu ngasihnya Kan gitu Tingkat Tingkat Efeknya saat Habis dikasih kuroto itu Biasanya berlangsung Dua hari Biasanya kalau Sore ini nih Sore ini dikasih kuroto Itu besoknya itu Dia enggak cor Besoknya enggak cor Dua hari enggak cor Tiga hari Biasanya udah mulai Agak anu Mulai ada Agak reda Biasanya Kadang kan ada yang Ngasih kuroto itu teman-teman Seminggu dua kali Soalnya tujuannya itu Tiga hari itu Biasanya enggak cornya Tiga hari Dua hari Tiga hari itu Efek ngasih kuroto Biasanya begitu Gak cornya Habis itu kalau Dia udah mulai kendu Dikasih kuroto Biasanya Ada juga yang Ngasihnya hanya Mau main Saja Mau main Kasih kuroto Biar tambah tenaga Dan Tambah Apa ya Tambah gacor Itu ada juga Untuk Nyolok aja lah Untuk biar mempeng Tapi kalau pas Pola takarannya Kalau enggak pas Ya malah jadi error Biasanya Radhi kuroto Di kuroto malah error Radhi kuroto enak Di kuroto malah error Nah itu harus pas Pasnya disitu teman-teman Jadi Sebelum Nyetain dengan Kuroto Itu harus ditahu dulu Karakternya itu Jalai kebias Pak di gunung ke penak A tambah Ben penak menah Misalnya Anggup kuroto Ya dikai Siti sikit Ojo langsung Setengah cepuk Sak cepuk ojo Jadi Wata nya Ya wata nya Siti ya Cepuk yang kecil itu Nah itu nanti Kasih itu Efeknya Gimana Dikantangan Nah itu Untuk mengetahui Kerjanya Ketingganya gitu Kalau Dikasih Dikit Enak Berarti ini cocok Pakai keroto Nah nanti ngasihnya Ya itu tadi Itu aja Dikasih Pas buat Ngeting Dikantangan aja Tapi kalau gak bagus Ya jangan dikasih lagi Soalnya apa Efeknya itu Berlarut-larut Kalau gak cocok Sama keroto Obinya itu Nanti agak Apa Agak lama Untuk menstabilkan lagi Sepengalaman saya Begitu Tapi kalau hanya Untuk menggacorkan aja Enak pakai keroto Mesti rata-rata Cepat ngacor Burung macet pun Kalau terapi Nggak ngacor-ngacor Saya kasih keroto Langkatan Apa Digit aja lah Itu biasanya Mulai Angkatan bunyi Kalau udah bunyi Peran-peran itu Saya kasih keroto Leda Tinggal saya kasih Apa Jantre Terus Puah dijemur Itu saya tambahin Nah itu tadi Jadi Gimana ya Untuk Mencetting keroto Ini dengan Setting cedet Dengan keroto Ini Memang perlu Pemahaman karakter dulu Sebelumnya Gimana Sebelumnya Gimana Kerjanya Gak pakai keroto Dan Apa Sesudah pakai keroto Itu efeknya Gimana Nanti teman-teman Bisa memahami Tapi ya Paling bagus sih Kalau saya Ya Settingan burung Itu hanya pakai Jangkrik tok Nanti tinggal diatur Pola mandinya Dan lihat Birainya dia Dan emosinya Soalnya rata-rata Kalau ngasihnya Perawatan EF itu Gak pas Nanti malah Jadi OB di rumah Jadi galak Itu kan Efek EF juga EF keroto juga EF Hongkong juga EF UHA juga Apa Itu kalau gak pas Ya ada efeknya Di situ Jadi tingkah cendet Ya Nanti malah Jadi agresif Itu karena Pola takarnya Gak pas Gitu sih teman-teman Kalau untuk Settingan dan manfaat keroto Jadi Dilihat dulu lah Dilihat dulu Karakternya Yang saya sampaikan tadi Sebelum Dan sesudah dikasih keroto Itu sampaikan Cermati lah Amati perbedaannya Gimana Itu baru nanti Bisa mengetahui Dan mencari Settingannya Pas Settingannya yang pas Itu nanti gimana Usaha sahaja Mau nyetain dengan keroto Sasahaja Tapi Saya sarankan Untuk Membuat Cendet yang stabil Mudah Enak kerjanya Itu hanya dengan Sanggrik Tapi Yokabih Yok Sabar Terlaten Bisa mengamai karakternya Jadi keroto disini Juga bermanfaat Teman-teman Buat cendet Tapi yang penting Diatur pola takaran Yang pas Biar kerjanya itu bagus Kalau gak bagus Diubah dengan Settingan yang lain Gak harus dengan keroto Saya pun Paling suka Setting cendet itu Dengan jangkrik Gak pakai Neko-neko Teman-teman Kasih keroto ya Nggak perlu Nggak perlu Nggak raya Terasa Mudah-mudahan jelas Yang saya sampaikan Itu Masak keroto Dan Setting keroto Dengan cendet Jadi ya Perlu diketahui Karakernya dulu Nanti gimana Dan pasti Nanti ketemu karpe Nggak usah Terlalu pakai keroto Kalau yang Buat rumahan Ini salah-salah aja Cendet buat rumahan Waduhnya gak col Kasih foto Manokku gak col Yang penting kan Bunyi Kalau buat rumah Nah Kalau kita Buat gantangan Jadi buat lomba Nggak Nggak Buat bunyi di rumah Kalau saya Nggak bunyi di rumah Di rumah Nggak begitu gacor Nggak masalah Yang penting di gantangan Nanti gacor Begitu bagus Kan gitu Hanya saja Untuk mengetahui Kondisi Kalau di rumah Di gantangan itu Kondisi gimana Nanti kan itu Beda juga Burungnya Itu dulu teman-teman Semoga bermanfaat Semoga Apa Ada teman-teman Yang mungkin Ada pengalaman Yang bagus Dengan settingan Atau rawatan Dengan Proto Bisa komen Biar bisa Membagi pengalaman Juga dengan teman-teman Gimana sih Manfaat Dan Apa Efek Dari Proto Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Iblab Iblab Terima kasih telah menonton!